Di sini kalau sejarah. Gak lama-lama bisa jadi Menteri Kesehatan gitu ya. Saya akan ingin tahu, kenapa ini klinik ini tidak bekerja sama BPCS, ada yang bekerja sama BPCS. Itu memang hak daripada pemiliknya gitu. Mau diluruskan, saya pernah cari Google tuh. Bahwa penghargaan mendapat ini suatu kota, mendapat penghargaan tingkat nasional ini salah satu yaitu BAB. Bisa dijelaskan gak, Bang? Oke, selamat sore, Sahabat Lugas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini luar biasa kami, Minggu, tanggal 10, 9 ya? 9. 9 Juni 2024. Luar biasa, menarik. Program kita meledak, mengenal lebih dekat. Tapi kita jemput bola, datang ke narasumber kita yang luar biasa. Saya sudah lama komunikasi melalui dunia maya. Tapi belum pernah kekediamannya, luar biasa. Beliau adalah Dr. Agus Hasan Setiawan, MM. Jabatan saat ini sebagai Sekretaris Forum Kota Sehat Kota Celegon. Tentunya kita nanti seputar terkait Forum Kota Sehat dan juga profesi apa dia dan juga nanti banyak hal yang harus kita tanyakan ke beliau dengan dengar dia mempunyai usaha klinik kesehatan. Oke, kita sapa dulu. Tapi temanya yang kita angkat, intip sosok Dr. Agus Hasan Setiawan, Sekretaris Forum Kota Sehat. Apa kabar? Selamat sore, Bang. Alhamdulillah. Aku manggil abang ya. Sore, iya. Boleh, boleh, abang. Iya, abang dokter nih. Ya, luar biasa komunikasi di dunia maya, Bang. Alhamdulillah. Komunikasi sering ya kita. Sering ya, Bang. Bang, izin, Bang, waktu kita berjalan terus. Silahkan sebelum saya bikin pertanyaan, silahkan menyapa sahabat Lugas TV. Oke, sahabat Lugas TV. Jadi ya, kali ini Alhamdulillah saya didatangin oleh PIMPRO-nya nih. Alhamdulillah dan dalam kondisi sehat walafiat, mudah-mudahan juga kita semua warga Kota Cilgon juga sehat walafiat ya. Dan juga tentunya mari kita galakan hidup sehat ya. Karena hidup sehat itu mahal, Bang. Jadi dengan hidup sehat kita tentunya menikmati jauh lebih indah nih kehidupan ini. Jadi pembukaannya yang luar biasa. Karena beliau adalah dokter juga dan bagian sekretari kesehatan, dia menyapa tentang kesehatan. Luar biasa sama kita ini. Oke Bang, seperti tema saya Bang, bahwa tema kita yaitu sebagai sekretaris Forum Kota Sehat. Forum Kota Sehat atau Forkohat ya, bisa dijabarkan seperti apa fungsi dan tugas dan tujuannya? Kayak-kayak gitu Bang. Silahkan Bang. Alhamdulillah ya, jadi kami itu di Forum Kota Sehat ya, yang dikomandain sendiri sama Ibu Wali Kota nih, Ibu Hani. Ketuanya untuk saat ini ya. Ketuanya, Ketua Forum Kota Sehat kita, Ibu Hani ya, Sefi Hani ya. Ya Alhamdulillah dari, apa itu Forum Kota Sehat gitu kan Bang ya. Jadi Forum Kota Sehat itu suatu forum yang terdiri dari masyarakat-masyarakat kita semua nih Bang. Jadi di peraturan dua kementerian nih Bang, Kementerian Dalam Negeri sama Kementerian Kesehatan, menyatakan bahwa di dalam kota sehat itu ada salah satu unsur masyarakatnya, yaitu dibentuklah forum. Forum Kota Sehat ya, FKS. Jadi di dalamnya itu ya banyaknya non-AS ya nih Bang, ya kan? Di dalam forum itu. Termasuk apa? Ya, termasuk saya. Karena saya non-AS ya, jadi saya masuk ke situ pengen lihat, mendalami lebih jauh tentang kota Sehat, kota Cilegon. Kalau pembinanya sendiri Bang, itu rata-rata AS ya. Mulai Pak Wali Kota, ya Pak Asda, ya itu semua di pembina di sana. Sama kepala-kepala OPD Bang, seperti itu ya. Jadi intinya kami ada di makom kami sendiri nih Bang, di forumnya, ya kan? Karena peraturan dua menteri itu mengharuskan ada keterlibatan masyarakat di situ Bang, seperti itu. Unsur masyarakat? Unsur masyarakat. Oke. Bang, luar biasa Bang, forum Kota Sehat yang abang sebagai sekretaris sudah sejauh apa Bang? Sosialisasi, ataupun supaya masyarakat umum tahu Bang, kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama ini Bang? Ya, baik ya. Jadi, forum Kota Sehat, atau Kota Sehat sendiri itu, ya Bang ya, itu kan ada namanya penghargaan. Mulai dari swasti Sabah, ya kan? Ada Padapa, ada Wiwerda, ada Wistara Bang. Ya, Wistara itu penghargaan tertinggi di dunia Kota Sehat gitu Bang. Jadi, Wistara itu kita udah rai tuh Bang, dua kali Bang. Nah, kita akan mencari lagi nih, satu kali lagi nih, nanti penilaian nih Bang. Tahun-tahun ini penilaian oleh provinsi, nanti tahun depan baru nasional nih Bang. Jadi, sosialisasinya apa? Ya, banyak sekali tatanan ya Bang. Ada sembilan tatanan kita Bang, mulai kehidupan sehat mandiri, ya kan? Kehidupan sehat mandiri itu misalnya, ya kan? Misalnya jangan jauh-jauh kita bagaimana kita sehat, tapi tidak tergantung dengan yang lain gitu. Tuh, intinya bisa sendiri. Misalnya olahraga gampangnya Bang lah, ya kan? Kita kan pengen olahraga, pengen sehat Bang ya. Bagaimana tingkat kesakitan orang dengan olahraga kan nurun Bang, ya kan? Jadi, bagaimana kita memanage, memaintain badan kita nih Bang. Badan kita, biar kita tergantungan oleh fasilitas kesehatan yang lain. Tidak tergantungan oleh dokter. Memang ujung-ujungnya kalau sakit pasti ke dokter sih. Tapi bagaimana kita bisa mengobati sendiri kita Bang. Oke, jadi... Dengan olahraga bisa itu. Forum kota sehat ini bukan suatu tindakan untuk pengobatan, bukan ya? Pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Pola hidup sehat ininya. Jadi... Lebih utama mencegahkan Bang daripada mengobati, ya. Lebih utama pencegahan. Oke, jadi gerakan ini yang diusus di kota Celokon, ada nggak? Kalau sekarang istilahnya Jumat berkah, Jumat bersih-bersih. Ada nggak Jumat sehat artinya untuk senam bersama atau seperti apa? Ada nggak dilaksanakan sejauh ini Bang? Ada. Oh ada. Ada, ya kan? Ya intinya sebenarnya Bang untuk mendalami lebih jauh apa itu kota sehat Bang. Karena di samping sembilan tatanan itu, ada turunannya namanya indikator-indikator. Indikatornya ini Bang. Misalnya salah satunya Bang ya, bukan saja... Kalau senam kan salah satu kehidupan sehat mandiri ya Bang ya. Nah kehidupan sehat mandiri juga ada ketersediaan nih, maaf Bang ya. Ketersediaan tempat tidur. Ya, tempat tidur untuk rumah sakit nih Bang. Ya kan? Itu kan jumlahnya harus satu per seribu orang Bang. Ya kan? Oh. Ya, jadi kalau jumlah penduduk kita itu 400 ribu, ya kan? Dibagi seribu, berarti mesti ada 400 minimal Bang. Nah sekarang kita tanya di rumahnya Cilegon. Siap. Di Cilegon ada berapa rumah sakit. Itulah indikator-indikator. Nah ini salah satu indikator. Oke. Itu salah satu. Banyak yang indikator yang lain. Mungkin ini salah satu kemarin tahun 2023, pemerintah kota Cilegon melalui dinas kesehatan mendapat penghargaan. Tadi sudah Abang sebutkan ya, kalau nggak salah itu pengharganya itu Suwati Sabah Padapak. Ya, yang terakhir Padapak. Ya. Tentunya sebelum ini ada penghargaan-penghargaan lainnya. Selaku dari sekitar 10 kota sehat, tentunya saya mau bertanya. Apa indikator terkait mendapat penghargaan ini Bang? Ya, ini ya. Jadi indikator itu kan tadi saya ngomong banyak ya. Dari dembilan aja ada kehidupan sehat mandiri, ya kan. Ada yang dinamakan dengan perkim, perumahan tuh. Perumahan, kemudian pasilat umum, ya kan. Kemudian transportasi Bang, ya kan. Kemudian ada juga pasar sehat. Pasar kita dinilai Bang, ya kan. Sekolah sehat, ya Bang. Pariwisatanya harus ada. Bagaimana penanganan bencananya. Seaf, 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 seaf. Jadi, memang komplek nih Bang. Kalau dokter, kalau saya kan dokter. Dokter kan hanya-hanya misalnya orang, ya kan Bang. Kalau saya masuk ke kota sehat, bukan saja orang Bang. Tapi semua lingkungannya harus sehat. Jadi, nanti kalau semuanya, misalnya tadi, salah satu ketersediaan bed pasien, ya kan. Tempat tidur pasien. Kalau semuanya benar, lebih dari satu per seribu penduduk, itu nilainya seratus gitu Bang. Seratus. Kalau semuanya kurang. Jadi yang menilai ini forum kota sehat? Bukan. Dari kementerian juga? Dari kementerian juga. Tapi... Tingkat provinsi sama tingkat nasional. Kalau tadi Abang tuh, pada apa tuh tingkat nasional. Oh, itu tingkat nasional? Ya, pernah kita dapat wistara dua kali, tapi kemarin turun gitu Bang. Karena ada indikator-indikator penerian yang berubah Bang uninya. Oke, Bang. Tadi salah satu, tadi Abang udah menjelaskan ya, penghargaan itu yang didapat kota Celegon, yang terakhir yaitu Sawasti Sabah Padapak. Jadi, mau diluruskan, saya pernah cari Google tuh. Oh iya. Nah, kan gitu kan? Bahwa penghargaan mendapat ini satu kota, mendapat penghargaan tingkat nasional ini, salah satu yaitu BAB, tidak sembarangan. Oke. Bisa dijelaskan nggak Bang? Oke, oke. Iya, jadi... Open Pre-Deficate. Iya. ODF namanya Bang. Jadi, kita tuh memang... 100% nih Bang. Oke. Nggak boleh ada orang yang buang air... Buang sembarangan. Sembarangan di luar maksudnya ya. Oke. Meskipun itu sharing, misalnya ada kan orang yang, kok saya belum punya jamban, tapi bisa ODF, ya kan? Tapi secara data tidak punya jamban. Iya. Ternyata dia minjem ke anaknya. Misalnya dalam satu rumah kan dekat-dekatan, dia buang air di situ, tapi secara statistik dia nggak punya jamban. Jamban. Tapi dia nggak buang air di luar. Oke, sembarangan. Iya, karena ada istilahnya kepincangan antara jumlah, tadi apa namanya, kloset ya kan dengan ODF. Tapi intinya data kita resmi bahwa kita tuh emang 100% free ODF. Oh, luar biasa. Open, defecate free. Oke. Itu salah satu indikator menangkap penghargaan di tingkat nasional. Syarat itu. Syarat itu. Aku mungkin setuju Bang. Karena kemarin juga kami menyeloti ataupun terkait tentang masyarakat yang tidak memiliki jamban. Abang Kari. Mungkin mereka menompang buang air besar ke tetangga atau apa-apa seperti apa. Mungkin di situ. Oke, luar biasa. Oke, kita bisa lanjut ini, Pak. WHO. Iya. Organisasi Dunia, Kesehatan Dunia. Pandangan terhadap Forum Kota Sehat. Nah, ya. Ya, Alhamdulillah ya. Kemarin juga kan kita sebagai ini ya, Tuan Rumah Dalam Sanitation itu ya, Bang, ya. Bawah di kota kita ya. Pandangannya ya tentunya sangat mendukung ini, Bang. Ya kan. Bagaimana World Health Organization ya kan. World Health Organization salah satunya kan ujung-ujungnya kan sehat kita, Bang. Ya kan. Ada pun cara banyak jalan menuju Roma itu ada, Bang. Ya kan. Banyak jalan menuju Roma. Tentunya kan kita dimakomnya kita lah. Ya gitu, Bang. Ya kan. Abang ya mungkin dimakomnya Abang. Ya kan. Bagaimana menuju itu kita melalui forum kota sehat, ya kan. Tapi pesertanya di dalamnya tentunya melibatkan Abang juga, ya kan. Salah satunya tentunya misalnya salah satu yang lugas TV seperti ini, ya kan. Bagaimana ini berkontribusi, Bang. Ya kan. Salah satunya mendatangi seperti ini, Bang. Ya siap. Ini kan nanti akan dilihat oleh masalah banyak, Bang. Ya kan. Dan tentunya WHO bagaimana memandang forum kota sehat. Ya kalau secara umum ya, Bang, ya. Ya sangat menyetujui ini, Bang. Dan tentunya ini mungkin duluan negara-negara maju, Bang. Ya kan. Kita kan masih negara berkembang ini, Bang. IPM kita masih kurang dari 80, Bang. Kalau udah 80-an kita masih negara maju, Bang. Nanti 2045, Bang. Indonesia emas. Luar biasa. Abang gila, Dr. Agus Asas Setiawan. Bang, KKS Kabupaten Kota Sehat apa perbedaannya dengan burung Kota Sehat? Ah. Ah. Jadi kalau KKS itu kan kita ngomongnya secara luasnya, Bang. Ya kan. Jadi di situ tadi ada pembina kita. Ya kan. Semua unsur OPD, kepala OPD. Ya kan. Itu masuk di KKS. Oke. Pak Wali Kota di dalamnya, Pak S. Di dalamnya, ya kan. Asda kita, ya kan. Di dalamnya yang membina semua, bagaimana nih, ayo kita gerakkan. Biar Kota Cilugan itu kota sehat, gitu loh. Tapi kami, ya perbedaan kami itu di forum. Kami adalah masyarakat umum biasa, ya kan. Yang dilibatkan untuk bagaimana penjiptaan kota sehat, gitu Bang. Jadi antara KKS itu rumah besarnya. Rumah besarnya, ya tentunya. Di dalamnya ada forum. Oke. Itu loh Bang. Jadi, bareng-bareng lah. Ah, luar biasa. Penjelasan dari Sekretaris Forum Kota Sehat yang mengartikan perbedaan antara KKS, Kabupaten Kota Sehat dengan Forum Kota Sehat. Luar biasa. Nah, ini kami mencoba, Bang, mencari tahu selain Sekretaris Forum Kota Sehat tentunya apa sih usaha daripada Narasun. Kita kan gitu, Bang. Ternyata kita mendapat informasi ada memiliki klinik, Bang. Boleh nih, Bang. Dalam kesempatan program Beledak ini, Bang. Abang sampaikan sudah berapa lama klinik, Abang, dan sudah berapa cabang. Bisa ada kan gitu. Dan, dari tahun berapa, Bang. Boleh Bang disampaikan saya, Sabat Dukas Sehat, Bang? Ya, Alhamdulillah ya. Semua orang tentunya pengen punya usaha ya, Bang. Di samping memang ada yang memang kontribusi lebih ke masyarakat. Ya kan, ada juga kita usaha karena manusia kehidup itu perlu ada pendapatan itu, Bang. Ya kan. Ya, pendapatan itu semata-mata bukan muni semuanya nyaruh ke kita, Bang. Ya kan. Karena ada CSR namanya, Bang. Ya, saya itu ya karena fisik saya dokter, ya kan. Mana-mana dokter kan cita-cita pengen punya klinik dulu. Ya kan. Nama-mana berkebang dari rumah sakit. Itu ya kan. Sama beberapa di sini kalau sejarah. Lama-lama bisa jadi Menteri Kesehatan gitu. Oke, Bang. Apa nama klinik kita, Bang? Nama kliniknya itu Klinik Pelangi Bunda Medika, Bang. Sekali lagi, Bang. Pelangi Bunda Medika. Lokasi di mana ini, Bang? Lokasinya di Ciwaduk Gede. Ciwaduk, Kelurahan, Ciwaduk. Ini Ciwaduk. Kecamatan? Cilegon. Cilegon, Kota Cilegon. Oke, Bang. Oke. Boleh, Bang. Sampaikan apa fasilitasnya saat ini? Sudah berapa lama berdiri di klinik kita ini, Bang? Jadi dari namanya dulu nih, Bang. Jadi nama itu Klinik Pelangi Bunda Medika. Sengaja saya nyari pelangi. Oke. Masih pelangi itu tidak seterang matahari. Tidak seterang matahari. Tidak seindah bulan. Namun pelangi itu dirindukan, Bang. Karena warna-warni itu, Bang. Ya kan? Manusia kan penuh warna-warni. Ya kan? Dalam hidup ini enggak mau tonton warna merah aja. Ya begitu kan, Bang. Jadi ada merah, kuning, hijau, ya kan, dan lain itu pelangi. Dan dirindukan. Dan datangnya itu jarang-jarang, Bang. Ya kan? Datangnya itu memang dirindukan orang. Oh, ada pelangi indah sekaliannya gitu. Bunda ya tentunya bunda melahirkan kita lah, Bang. Ya kan? Kita harus orang-orang tua kita ya, Bang. Yang telah melahirkan kita. Ya kan? Kemudian medika dari kata ya kesehatan. Jadi filosofi itu dulu. Dan layanan apa aja, kami itu baru saja diresmikan sebagai klinik dengan tempat perawatan nih, Bang. Karena klinik kan ada klinik pertama, ada klinik utama. Saat ini pelangi bundanya apa nih? Klinik pertama, tapi dengan tempat perawatan. Oke. Kalau utama kan harus ada dokter spesialis juga, Bang. Siap, oke. Kalau kami tidak ada dokter spesialis juga, Bang. Ini perawatan artinya ada ruang inap? Ada ruang inap, oke. Wow, luar biasa. Ini salah satu tadi, membantu juga jumlah tempat tidurnya. Iya. Ini pun kami sedikit, Bang, dibanding rumah KS. Iya, iya. Kalau KS kan sudah kurang lebih... Boleh disampaikan berapa, Bang, ruang inap kita itu? Oh, kita cuma lima, Bang. Lima. Nanti mungkin... Tempat tidurnya. Oke. Minalkan lima, Bang. Oke, untuk saat ini, Bang, fasilitas apa saja, Bang, yang sudah dimiliki, Bang? Nah, kami itu ada USG, Bang. Oke. USG, kita untuk... USG persalinan, ya, Bang, ya. Untuk menentukan bagaimana letak kepala atau bokong, Bang, ya, kan. Berapa umurnya, berapa berat badannya, ya, kan. Kemudian kami juga ada pelayanan, ya, persalinan, ya, kan. Jelas, ya, kan. Pengobatan, kemudian laboratorium sederhana, ya. Jadi, fasilitas kami, tadi, ya, perawatan, ya, kami sudah dinyatakan sebagai klinik pertama dengan perawatan, ya, kan. Kemudian kami juga ada USG, ya, kan. Kemudian kami juga ada dokter gigi, jelas, ya, kan. Pelayanan gigi. Kemudian kami ada persalinan, ya, kan. Kemudian kami juga tadi, ya, perawatan, pelayanan dokter, ya, kan. Kemudian yang penting lagi ada hitan, nih, Bang. Ya, kan. Hitan, ya, kan. Hitan sunah, Bang. Hitan itu sunah, ya. Sunah itu macam-macam, nih, Bang. Ada yang bentuk lem, ya, ada yang bentuk lem, ada yang konvensional biasa, Bang. Dipotong biasa, ya, ada yang dengan lem itu, Bang. Jadi, lem bukan lem ini, power glue, bukan, Bang. Lem, lem. Oke. Khusus untuk, apa namanya, untuk kulit. Ya, lemnya itu, seperti itu. Oke, kalau berbicara jemput bola, contohnya fasilitas ambulan, ada berapa unit kita ambulan? Nah, kita punya baru satu, Bang. Iya, baru satu, ya. Tahun ke apa, Bang, klinik kita ini berdiri, Bang, di Ciwadu, ini? Sebenarnya, kalau kliniknya sih 2012-an, Bang, ya. Oke, cukup lama. Tapi, apa namanya, untuk praktek dokternya 2004, Bang. 2004 itu udah praktek dokter mandiri, ya. Oke. Kemudian berinjak ke klinik itu, Bang. Oke, adakah klinik itu yang tidak bekerja sama dengan BPJS? Nah, kalau klinik kami jelas bekerja sama dengan BPJS. Oke, adakah memang ada? Oh, ada. Masih ada yang belum bekerja sama dengan BPJS. Apa itu, Bang? Artinya masyarakat ingin tahu, kenapa ini klinik ini tidak bekerja sama dengan BPJS, ada yang bekerja sama dengan BPJS? Rangkura sekarang itu harus minimal udah akreditasi, Bang. Siap. Oh, jadi bukan. Jadi, akreditasi ini kan mesti menyiapkan banyak hal, ya, Bang. Dan orang yang belum akreditasi itu sekarang belum akreditasi. Oke, oke, siap. Oke, nanti semua klinik, semua rumah sakit, kalau bisa kerja sama dengan BPJS, Bang. Oke. Targetnya, gitu, semuanya, Bang. Bang dokter, boleh tahu dokter umum? Dokter umum. Oh, luar biasa. Sudah berketambung di kedokteran ini sudah berapa tahun, puluhan tahun? Iya, saya tahun 2000, Bang, baru lulus, Bang. Baru lulus, asalnya 23-24 tahun. Luar biasa. Sebagai akademisi kesehatan pakar kesehatan penanganan dunia kesehatan terhadap masyarakat kota Celegon, ini sudah maksimal, barangkali ada masukan buat kota Celegon. Silahkan, Bang. Ya, tentunya tidak ada gading yang tarta, ya kan? Ya, siap, setuju. Karena bagaimanapun kita, effort kita, ya kan, hebat kita, tentunya ada celah, ya Bang, ya. Ya, Alhamdulillah wali kota kita sudah bergerak, luar biasa, ya kan? Bagaimana dia melihat, ya kan, bagaimana potensi-potensi, ya kan? Kayak harapan hidup kita sudah naik tuh, Bang, 70 tahun, Bang. Tadinya 65, ya kan? Kita sudah naik 70 tahun. Jadi kalau yang di Celegon bertigal, itu 70 tahun, Bang. Jadi kita sudah naik harapan hidup kita. Harapan hidup kita. Ya, tapi tentunya ada celah-celah, Bang, ya kan? Misalnya yang simple saja, Bang. Dalam, apa namanya, tempat sampah rumah tangga, nih, Bang, ya kan? Tempat sampah rumah tangga tuh hendaknya seragam dan distandarisasi, Bang. Sama semua, Bang, ya kan? Misalnya tempat sampah itu kan sekarang kan orang ada yang tertutup, ada yang terbuka. Ya kan? Ada yang belum dipilih, ada yang sudah dipilih. Yang bagusnya sih tempat sampah itu, ya kalau pemerintah kota mampu ini, Bang, kita bikinkan. Tapi kalau tidak mampu, tinggal grab standarnya aja seperti apa, Bang? Sehingga kalau di rumah itu ada warna kuning itu untuk sampah yang anorganik, yang hijau itu untuk organik. Jadi masyarakat kita udah dari ujung masyarakatnya sudah memilih, Bang. Ya kan? Tinggal nanti pemu pemulung tahun, nah dihebat pemulungnya. Mana yang kuning itu pasti di situ ada ember yang bisa dijual kembali di recycle. Nggak usah ngobrek-ngobrek yang organik, pasti itu akan lari di TPS apa, genung sana menjadi co-firing batu bara, ya Bang. Nah, ini pendidikan yang masukan, bahwa penyeragaman tempat sampah aja, jangan jauh-jauh deh, jangan mulu-mulu dulu, ya kan? Tempat sampah yang seragam dan tertutup, Bang. Kenapa harus tertutup? Karena penularan TPS itu, Bang, salah satunya dari fly, lalat, ya kan? Lalat menghidup situ, kuman TPS masuk ke makanan kita, kemudian kita nggak tahu. Ternyata kita makan, akhirnya benar-benar ketipas, salah satunya itu, Bang. Jadi, mari kita dari yang kecil dulu nih, Bang. Yang kecil dulu, tempat sampah, ayo sih masyarakat, tempat sampah itu sederhana aja kok. Kalau tidak mampu dengan tembok itu, Bang, ya kan? Dengan apa, tapi tertutup, ya kan? Tapi warnai ada yang kuning sama hijau gitu, Bang. Nggak usah yang merah. Kalau merah itu udah terlalu tinggi, tuh. Luar biasa. Luar biasa harapan hidup kota Celegon, tadinya 65, ini jadi 70, Bang. Luar biasa, itu salah satu. Dan maksukan yang luar biasa kepada masyarakat khusus kota Celegon, kalau bisa, ya, kalau bisa menyediakan tempat sampah. Dan ini salah satu fokus juga setiap, Bang. Karena kami selalu menyorakan, selalu tentang penanganan sampah. Karena asal daripada penyakit itu adalah dari sampah juga. Kalau dari diri kita sendiri, dari skala kecil, dari rumah tangga, penanganan sampah sudah baik, tentunya nanti setingkat RT, RW, dan kelurahan. Pasti lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Oh, luar biasa ini, Bang. Oke. Terima kasih, Bang. Luar biasa singkat terkait forum kota sehat dan juga memiliki klinik, klinik, yaitu Pelangi Bunda Medika. Luar biasa, yang sudah mencapai predikat pratama perawatan. Dengan perawatan. Luar biasa. Semangat, Bang. Mudah-mudahan nanti 5 tahun lagi punya rumah sakit. Amin. Walaupun masih kelas apa gitu. Oke, Bang. Untuk yang terakhir, Bang. Silahkan keluarkan statement-nya, Bang. Kepada sahabat lukas TV. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat, ya. Dan terutama abang kita nih di lukas TV terus bergerak, Bang. Amin, amin. Karena bergerak itu kan lebih berokal, Bang, ya. Jadi, intinya, mari warga Wabilusus, warga kota Cilgon nih, Bang, ya kan. Dan umumnya tentunya masyarakat luas Indonesia kita tercinta nih. Menuju Indonesia emas nih, 2045. Jadi, 2045 itu harus kita bergerak, ya kan. Menuju ke sana, Indonesia yang kita pengen, ya, jangan negara berkembang aja, ya Bang, ya. Sekali-kali sih kita negara maju gitu, Bang. 2045 itu kita bisa negara maju, Bang. Ya, jadi, dengan apa? Ya, sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Ya, kalau saya di dokter, ya tentunya bidang kesehatan. Ya kan, kan gitu, ya kan. Kalau abang di dunia, apa nih? Jurnalis. Jurnalis, ya tentunya mari, dengan jurnalis itu mengembangkan. Jadi, masing-masing makom kita bergerak, akhirnya menuju tentunya Indonesia emas 2045, Bang. Itu yang memang harus kita capai. Dan salah satunya, ya kalau saya tadi ya, forum kota sehat ini bergerak lah. Dan didukung tentunya oleh masyarakat. Tadi, satu kecilnya, yaitu bagaimana standarisasi tempat sampah, Bang. Gitu aja. Ini memang bisa dibenarkan, bisa enggak, Bang. Tapi saya ingin juga menyampaikan ke abang, bisa abang jawab lah. Ini tentunya kalau enggak punya uang, katanya penyakit itu risikan datang. Itu benar gak itu, Bang? Iya. Ya, jadi memang, you maga. You mau gue ada A. Jadi, emang benar ya, bagaimanapun uang itu bukan segalanya. Ya, tapi apalah uang kalau kita tidak pegang itu, Bang. Ya kan, harus dipegang dulu uangnya, kan. Ya, intinya benar ya, identik. Bahwa sesuatu barang atau kondisi seorang itu sehat itu dengan meningkatnya pendapatan, Bang. Benar itu, ya kan. Tapi tidak selamanya kalau dengan uang itu kita jadi tidak sehat. Enggak, ya kan. Dengan modal tadi, ya kan. Olahraga, ya Bang, ya. Orang yang enggak punya, tapi enggak olahraga pula, ya kan. Udah sih enggak punya, tapi tidak olahraga pula. Ya, gimana nanti, Bang? Ya kan. Jadi, olahraga itu enggak bayar kok kita jalan keliling atau kita kemana, ke lapangan terbuka hijau. Kita itu, itu murah, Bang. Ya kan, tapi bagaimana dia bisa sehat. Nah, sekarang orang yang banyak uangnya, makanannya tidak terjaga, ya Bang. Ya kan. Banyak uangnya tidak terjaga, kolesterol tinggi, ya kan. Itu kan juga akhirnya apa? Akhirnya dia kena penyakit di damen ular, Bang. Salah satu poinnya pola hidup sehat. Terima kasih, Abangku, Dr. Agus Hasan Setiawan, MM. Sahabat Lugas TV, dalam program Meledak, sore hari ini mengenal lebih dekat di Lugas TV, kita sudah simak penjelasan dan pertanyaan yang kami sampaikan ke narasumber kami luar biasa. Poinnya tentunya adalah pola hidup sehat. Dan beliau di kenyaman ini telah saya melihat bahwa kebersihan itu luar biasa ini, ya. Satupun sampah tidak ada kami temukan di sini. Ini artinya benar-benar beliau adalah bagian daripada kesehatan, ya. Background beliau. Dan sahabat Lugas TV menarik, beliau ini memiliki klinik, ya. Klinik yang luar biasa sudah mendapat predikat peratama dengan perawatan, ya. Luar biasa di... Berada di Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Kota Celegon, tentunya sudah berdiri sejak tahun 2012. 12. Semangat ya, Bang. Siap. Sahabat Lugas TV, demikian yang bisa kami sampaikan. Nanti ditutup oleh inti sari dari Pak Blankon terkait bincang-bincang kita sore hari. Silahkan, Pak Blankon. Ya, terima kasih, Bang Badia Sinaga. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada. Sudah kita dengar sama-sama perbincangan dengan narasumber kita di sore ini. Semoga semuanya menjadi inspirasi dan manfaat untuk kita semua. Di sini, Pak Blankon menangkap beberapa benang merah. Kelidik Pelangi Bunda. Nama yang indah. Tak satupun insan yang tak suka dengan indahnya pelangi. Dan kasih sayang seorang bunda. Banyak jalan menuju Roma. Kata beliau. Jalan manapun yang kita lewati, ujung-ujungnya kesehatan menjadi tujuan. Pentingnya tempat sampah demi kesehatan kita. Kota harus maju, indah, dan mungkin megah. Namun, seindah-indah kota adalah kota yang sehat. Dan terakhir. Dimanapun seni kedokteran dicintai. Di sana juga terdapat kecintaan terhadap kemanusiaan. Baik, hipokrates dokter dan bapak obat di era Yunani kuno. Sampai jumpa di seasonnya. Sampai jumpa.